Intro Calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menghadiri acara deklarasi perempuan pendukung Pramono Anung, Rano Karno. Acara itu digelar di One Bell Park, Jakarta Selatan. Ini awal kita, artinya apa? Masuk di kelompok ibu-ibu, artinya ini hari ini kita mulai. Setelah ini mereka akan selentak ke semua Jakarta. Arti rumah dari para iklim ini ke pusat-pusatnya apa? Ya sebetulnya kelompok ini bukan asing bagi saya ya. Kita udah melakukan kegiatan ini di beberapa tempat, artinya memang ini kegiatan rutin apalagi dulu pada waktu. Walaupun ini bukan orang-orang Banten, orang Jakarta. Cuman artinya komunitas senam ini sudah sangat dekat bagi saya, terutama pribadi. Karena waktu itu kan kita mengharap untuk kesehatan ibu-ibu, masuk di posyandu, itu program-program itu. Oh iya dong, kita gak akan, waktunya kan cuma dua bulan nih. Makanya kenapa Mas Pram sama saya membelah Mas Pram ke Ormas kayak Betawi yang lain, saya kesini. Karena gak mungkin kita berdua kan, gak akan selesai waktu dua bulan. Nah jadi paham, tentu yang namanya Ormas itu bukan hanya Betawi. Kita akan ke keluarga misalnya, maaf, yang Jawa, yang Batak, yang Sunda, kita akan datangin semua. Karena itu mereka adalah masyarakat Jakarta. Ya, ya. Ya, Alhamdulillah ya, inilah dibilang kerja keras. Makanya maaf ya, kami baru mulai tanggal 28 Agustus. Tanggal 6 keluar survei, sudah 28. Jujur pertama kali kita keluar dengan 28, kita terkejut. Kita pikir kita masih 10, paling-paling tinggal lebih dari 15. Nah, gak tanya sudah begitu. Kita semakin kerja keras, kemarin keluar lagi hasilnya sudah 31. Saya yakin ini setelah nanti mak kelar ini, seminggu lagi akan naik. Yakin saya, kenapa? Ini bukan kemenangan kita, ini kemenangan masyarakat Jakarta. Ini aktifasi masyarakat Jakarta yang bergerak. Karena ini diawalikan pada waktu itu, ada wacana akan membuat kota kosong. Ini dapat perlawanan dari masyarakat Jakarta. Mereka gak mau, ini pilkada mereka, mereka punya hak untuk mobil. Pilihan kepada siapa, silahkan. Saya tidak akan menjalankan siapapun. Pilih yang mana, silahkan. Kalau mau beli satu, mau beli dua, silahkan. Mau beli tiga, kita ambil. Ini memang makanya kenapa kita minta calon untuk menjadi ketua. Kita gak mau ribet, kita gak mau pusing, kita gak mau, gak usah kita ngomong petawi, konsulga. Ini Jakarta. Jakarta itu kosmopolitan. Nah, jadi itulah yang kita siapkan. Oh iya, tentu besok tanggal 6 kita, makanya mungkin tanggal 6, kita terpaksa mengosongkan karena untuk persiapan debat. Artinya tim debat sudah bekerja, materi sudah disiapkan. Ini kan kita sudah punya tema tentang misal STM dan Global City. Apa ini maksud STM, apa sih global. Mau kemana sasaran setelah misal Jakarta tidak jadi ibu kota. Dan sebetulnya ini kan debat ini setiap saat kita ucapkan. Tadi saya juga ucapkan, Jakarta tidak akan menjadi ibu kota, dia akan menjadi ketua global. Kalau global, ini tentu main kita harus lebih bersaing. Udah gak bisa lagi kita berpikir lokal. Ya kalau semua infrastruktur kita siapkan, pendidikan kita siapkan, kesehatan disiapkan, kemudian lingkungan juga kita siapkan. Menuju global ini yang paling harus kita siapkan adalah sumber daya manusia. Kalau enggak kita terpikir, oke? Udah siapkan disiapkan. Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Ya maaf, bukan saya mengecilkan arti debat. Saya ini kan sudah tiga kali. Wakil bupati berdebat, wakil gubernur berdebat, gubernur juga berdebat. Jadi bukan biasa kita udah yang paling beda-beda mungkin tema-temanya aja. Gitu aja. Oke ya? Debat itu bukan ukuran menang. Bukan ukuran menang. Walaupun maaf, kemarin saya tampil di sebuah, bukan debat lah ya. Itu udah kelihatan lah. Tapi bukan itu sebetulnya. Ini meyakinkan kepada masalah Jakarta tentang program kerja kita. Bukan menang debat kalahnya. Jadi orang tahu, satu bicara apa sih? Oh gini. Dua bicara, oh gini. Tiga, begitu aja. Cuman sayangnya, ya tentu durasi kan, terbatas. Bagaimana kita bisa nyampe bisi-bisi empat menit. Wah, kemudian debat empat menit. Itu agak sulit bagi kita. Artinya, kenapa diperlukan tiga kali debat? Jadi, setiap debat kan masih punya tema. Oke, terima kasih ya. Mantan gubernur Bantan itu juga meminta dukungan kepada ibu-ibu pendukung Pramono dan Rano Karno untuk maju di Pilkada 2024. Selain itu, Rano Karno juga mengikuti senam pagi bersama ibu-ibu pendukungnya. Nantinya, komunitas 6 ibu-ibu seluruh Jakarta akan memberikan dukungannya untuk pasangan Pramono dan Rano Karno di Pilkada, Jakarta. Sebelumnya, Pramono dan Rano Karno mendapat dukungan dari keluarga besar almarhum Kiai Haji Zainuddin Hamidi atau dikenal Kiai Haji Zainuddin MZ. Selain itu, relawan pejuang Anis juga disebut memberikan dukungan kepada Pramono Rano Karno. Hal tersebut disampaikan oleh ketua tim pemenangan Pramono Rano Karno, Liz Hartono atau Cak Lontong.